Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go, yuk. Please pay attention. Tolong perhatikan. Please open your book, page 23. Tolong dibuka bukumu, halaman 23. Okay, let's see page 23. Kita lihat halaman 23. Okay, on the page of 23, di halaman 23, we are going to learn about doubles of one or two digit numbers. Kita akan belajar tentang double atau kelipatan dua dari angka satu digit dan angka dua digit. Okay, what is doubles? Apa itu doubles? Double is twos. Double itu adalah kelipatan dua atau twos. Or, the repetition of subtraction. The times is two. Jadi, adalah pengulangan penjumlahan yang jumlahnya ada dua kali saja. Let's see the illustration. Yuk kita lihat penggambarannya, pengilustrasiannya. Okay, if there is a ladybug. Ini ada ladybug ya, ada umbang kecil. Okay, in the left side, there are three spots. Di sebelah kirinya ada tiga titik. So, the right side, you must put three other spots. Jadi, di sisi lain, jumlahnya juga harus sama. Tiga titik. So, there are all together called doubles. doubles. Jadi, mereka semua nih kalau dihitung disebutnya sebagai doubles. Atau double. Sama bahasa Indonesia juga double ya. Atau perkalian dua. Atau kelipatan dua. You can say double as twos or multiplied by two. Kelipatan dua ya. Atau the repetition of addition in two. Jadi, penjumlahan, pengulangan penjumlahan dalam dua. Dalam dua. Misalnya, yang dijumlahkan adalah tiga. Tiga ditambah tiga sama dengan enam. Jadi, pengulangan tiga. Jika awalnya empat, maka pengulangan dari empat. Jika satu, maka pengulangan dari satu. Jadi, twos of numbers. Or, multiplies two of numbers. Kelipatan dua dari angka. Ini kan kelipatan dua dari tiga, yaitu enam. Kelipatan dua dari empat, yaitu empatnya dijumlahkan dua kali. Nah, di sini tinggal diisi berapa. Oke, let's try this. Yuk, kita coba ini yuk. If there is four plus bla 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 is equal to bla bla bla, double four is bla bla bla. Nah, katanya kelipatan dari empat, sorry. Double dari empat itu atau kelipatan dua dari empat itu berapa ya? Kita ilustrasikan di sini sebagai double of four is four plus, yes. Four plus four. Empat ditambah empat. Twos. Kelipatan dua dari empat. Oke. Four plus four is equal to, hasilnya berapa? Yes, eight. So, double of four is, jadi kelipatan dua atau double dari empat adalah, yes, correct, eight. So, double is twos of number. Jadi, double itu adalah kelipatan dua dari angka atau the repetition of addition. Pengulangan dari penjumlahan in two times dalam dua kali pengulangannya. Cuma dua kali ya nak, empat ditambah empat. Tiga ditambah tiga, satu ditambah satu, dua ditambah dua. Dan pengulangan ya, berarti yang dijumlahkan sama ini. Yang kayaknya dua, di sini dua. Empat di sini, empat. Oke. Let's try this one. Coba yang ini ya. What is double of fifty? Berapa sih double dari lima puluh? Berarti di sini berapa ya? Yes, correct. Di sini ya berarti lima puluh. Karena double dari lima puluh. Karena dia bilang double, jadi berapa kali nih pengulangan penjumlahannya? Yes, two times, dua kali. Atau choose all fifty. Dua kali atau kelipatan dua dari lima puluh. Berarti di sini lima puluh ditambah lima puluh. Double of fifty atau double lima puluh is equal to, akan sama dengan fifty plus fifty. Akan sama dengan lima puluh ditambah lima puluh. Is equal to, sama dengan, yes, one hundred. Tuh, seratus ya. Oke, very good. Setelah kita belajar tentang double, yaitu kelipatan dua, atau penjumlahan yang dilakukan dua kali. Pengulangan penjumlahan yang dilakukan dua kali. Kelipatan dua. Sekarang kita akan belajar tentang divide numbers on the page of twenty-six. Di alaman dua puluh enam, kita akan belajar tentang membagi angka. By recognizing this sign. Dengan mengenali tanda ini nih. Tanda ini berarti tanda bagi. Tanda bagi. Oke. Let's find the number of group. Kita temukan yuk angka dalam kelompok. Determine the number of groups. Circle. Then fill the blank. There are six doughnuts. Katanya kamu disuruh menentukan angka dari banyaknya grup. Lingkari. Lalu isi titik-titiknya. There are six doughnuts. Ada enam doughnut nih. Ada enam doughnut. Let's count. One, two, three, four, five, six. Yes. Setelah kita hitung ternyata ada enam doughnut ya. Betul ya. Correct. Circle groups of three. Lalu kamu disuruh melingkari. Ya. Kelompok yang jumlahnya tiga. Oke. Let's circle them. Yuk kita lingkari yuk. Oke. Circle group of three. This is group of three. One, two, three. Let's group them. Menjitung tiga lalu dikelompokkan. One, two, three. Then group them. Oke. So there are blah 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 group of three. Jadi ada berapa nih kelompok yang isinya tiga? Yes. Correct. There are one, two. Two groups of three. Jadi jawabannya ada dua kelompok yang isinya tiga. Very good. Bagus sekali, nak. Oke. Next. On the page of 27, di halaman 27, you may continue the exercise. Kamu boleh melanjutkan latihannya ya. Oke. And then I will explain about part B. Lalu Ibu akan menjelaskan yang bagian B nih. Recognize design in division problems. Kita harus mengenali nih tanda ini, tanda bagi nih di masalah pembagian. Let's see. Write division sentence and solve it. Kamu disuruh menuliskan kalimat pembagiannya dan selesaikan. Kamu harus hitung hasilnya berapa. Oke. Let's read. Yuk kita baca yuk. There are eight pies. Mr. Smooth gives them into two children equally. How many pies does each child got? hanya disana ada delapan kue pie. Mr. Smooth memberikan kepada dua anak secara adil atau secara rata jumlahnya sama. How many pies does each child got? Jadi berapa banyak pie ya yang diterima oleh masing-masing anak? Jadi jumlah seluruhnya ada delapan. Keseluruhan ada delapan. All together is eight. Semuanya ada delapan. And then you have to divide them into two. Lalu dibagi menjadi dua kelompok yang jumlahnya sama. Oke. You have to divide it into two. Dibagi menjadi dua. So how much, oh sorry, how many pies does each child got? Jadi ada berapa banyak ya masing-masing ya? Yes. Four pies for each child. Jadi setiap anak dapatnya empat. Karena ada dua orang yang dibagikannya. Oke. Answer. Jawabannya. This problem can be written. Jadi yang tadi nih soal ini nih, soal cerita ini. Bisa dituliskan dalam bentuk. Eight divided by two is equal to four. Jadi masalah yang tadi nih, dijawab dengan dituliskan seperti ini. Delapan dibagi dua sama dengan empat. Oke. Eight is the number of all pies. Delapan ini jumlah seluruh pie. Two is the number of children. Angka dua ini untuk mewakili banyaknya anak yang dibagi pie. Four is the number of pies which is gotten each child. Nah, angka empat ini adalah angka yang menunjukkan banyaknya jumlah pie yang diterima oleh masing-masing anak. Oke. So, eight divided by two is equal to four is a division sentence. Jadi ini nih, kalimat pembagian. Karena ada tanda bagi sign like this. Tanda ini adalah tanda pembagian. So, all of this is a division sentence. Jadi nih yang ini nih, ini namanya kalimat pembagian. Eight divided by two is equal to four is a division sentence. Kalimat pembagian. We read it as. Nah, dibacanya tadi Miss Deska ucapin. Eight divided by two is equal to four. But I have to make the correction here. Tapi Ibu ada koreksi di sini ya, nak. Divide-nya diganti ya. Divide-nya it is incorrect. Ini masih salah ya. Seharusnya adalah divided. Jadi pakai ed belakangnya. Kita ditambahkan d. Divide-nya. Jadi bukan divide ya. Jadi divided. We read it as. Eight divided by two is equal to four. Kenapa? Karena ini adalah dibagi. Jadi pakai ed belakangnya. Oke, bagus sekali. Oke, let's try this. Oke. Try this. Nine. Yes. Divided by three is equal to blah, blah, blah. You may write the written here. Jadi kamu bisa menuliskan tulisannya di sini. Cara bacanya di sini. You can write it here. Oke, jadi apa yang tadi kamu sebutkan boleh ditulis di sini. Oke, very good. Bagus sekali. You may continue the exercise. Kamu boleh melanjutkan latihannya. Makanya you don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulkan. Oke. Now, let's see part D. Yuk kita lihat bagian D. On the page of 28 di halaman 28. Recognize division as repeated subtraction. Mengenali bahwa pembagian adalah pengulangan-pengurangan. Jadi pengurangan yang diulang-ulang. Kalau sebelumnya materinya adalah multiply as repeated of addition. Kalau perkalian adalah pengulangan-penjumlahan. Tapi kalau pembagian adalah pengulangan-pengurangan. Seperti di sini anak ya. Enam dibagi tiga. Cara menyelesaikan ini bagaimana? Yaitu dengan melakukan pengurangan berulang-ulang. Dengan menguranginya dengan angka tiga. Yaitu pembaginya. Sampai ditemukan hasilnya nol. Lalu hasil untuk enam dibagi tiga adalah dengan menghitung berapa banyak tiga yang muncul. Pengurangan tiga yang muncul berapa kali sampai hasilnya jadi nol. Oke, kita lihat di sini. Enam dibagi tiga. Maka enam dikurangi tiga kali. Dikurangi tiga kali hasilnya berapa kali? Berapa ya dikurangi tiganya ya hingga hasilnya jadi nol? Kita lihat yuk. Enam dikurang tiga adalah tiga. Tiga dikurang tiga hasilnya nol. Berapa kali tiga yang muncul? Ada dua. Dua adalah sebagai jawaban dari enam dibagi tiga. This one. So, division as repeated subtraction. Jadi pembagian adalah pengulangan-pengurangan. Jadi di sini dikurang, bukan ditambah. Tolong dicoba bagian B-nya ya. Oke, very good. I know you will do them correctly. Ibu yakin kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, now this is part two. Ini bagian dua ya. Let's try this one. Kita coba yang ini. Write and solve division sentence as repeated division. Tulislah dan selesaikan kalimat pembagian sebagai pengulangan-pengurangan. Sorry, ini salah nih. Harusnya pengulangan, subtraction. Pengulangan, pengurangan. Let's try part A. Kita coba yang bagian A-nya yuk. Oke. Sorry ya. Four divided by two is equal to... Empat dibagi dua sama dengan berapa ya? Yes, correct. Two. Jawabannya dua ya. Karena four minus two minus two is equal to zero. Karena empat dikurang dua, dikurang dua sama dengan nol. Nah, udah sampai nol. Sekarang kita hitung berapa kali pengurangan dua yang muncul. Pengurangan dua yang muncul ada dua kali. Berarti di sini jawabannya dua. Bagus sekali. Oke, very good. Bagus sekali. Oke. Now, let's go to page 29. Ke halaman 29 ya. Oke. Determine the corresponding halves and double of multiplies. 2, 5, 10, up to 50. Nah, kita sekarang menentukan nih. Mana yang setengah, mana yang double dari kelipatan 2, 5, 10, sampai ke 50. Karena kita sudah belajar pekalian dan pembagian. Karena kita sudah belajar pekalian dan pembagian. Jadi, kita harus belajar tentang halves and double. Jadi, kita belajar tentang kelipatan 2 dan setengahnya. Kebalikan dari kelipatan 2 adalah setengahnya. Kenapa kelipatan 2-nya? Kenapa setengahnya? Nah, itu adalah kelipatan dan setengahnya adalah berlawanan. Seperti penjumlahan. Berlawanan dengan pengurangan. Perkalian akan kebalikannya dengan pembagian. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke contohnya biar lebih paham. Double number of 3 is? Double dari 3 berapa ya? Berarti 3 ditambah 3. 3 plus 3 is? Yes, 6 here. Jadi, double dari 3 adalah 6. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik nih. Helps, numbers of 6 is? Setengahnya dari 6 adalah berapa? Yes, 3. Nah, di sini jawabannya 3. Jadi, kelipatan 2 atau double dari 3 adalah 6. Tidak, haf, ibu lang ya. Double atau kelipatan 2 dari 3 adalah 6. Sementara setengah dari 6 adalah 3. Nah, ini kebalikan kan? Yes. The opposite of double is half. Jadi, kebalikan daripada kelipatan 2 adalah setengahnya. The opposite of addition is subtraction. Kebalikan dari penjumlahan adalah pengurangan. The opposite of multiplied is, yes, division. Ya, multiplication opposite with the division. Jadi, perkalian kebalikannya adalah pembagian. Oke, let's try this one. Kita coba yang ini lagi yuk. Doubles number 2 is, double dari 2 berapa? Berarti 2 ditambah 2. Yes, 4. 4. And the opposite is, dan kebalikannya adalah half number of 4 is, setengahnya dari 2 berapa sih? Eh, sorry. Setengahnya dari 4 berapa sih? Yes, 2. Setengahnya dari 4 adalah 2. Di balik aja ya. Kali 2 dari 2 adalah 4. Atau double dari 2 adalah 4. Tapi setengah dari 4 adalah 2. Oke, good. Oke. Please do the rest. Kau kerjakan sisanya. As your exercise. Sebagai latihanmu at home, di rumah, you don't have to submit it. Kalau dikumpulkan, because I trust you. Karena ibu percaya kalian. Oke. Good. Let's go to the next slide. Kita ke slide berikutnya. Oke. There are part B. Di sana ada bagian B on the page of 31, di halaman 31. Nah, di halaman 31. There are 6 divided by 2 is equal to 3. Nah, di sini ada 6 dibagi 2 sama dengan 3. As I told you before, seperti yang ibu bilang, ya, pembagian kebalikannya adalah perkalian. Jadi, bisa dibalik nih. Dengan angka-angka yang sama, kita bisa menggunakan kalimat perkaliannya. Jadi, tinggal dibalik nih. 2 dikali 3 hasilnya akan 6. Atau 3 dikali 2 hasilnya akan 6. So, yes, division. Yes, division is opposite of multiplication. Jadi, pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Atau, yes, multiplication is opposite of division. Jadi, perkalian juga kebalikan dari pembagian. Ya, perkalian adalah kebalikan dari pembagian. Betul, nah. Ya, dicontohkan di sini sama ibu ya, nak. Ya, nih. Sama, nih. Seharusnya di sini kalau dikali, nah, di sini jadi pembagian, nak, ya. Oke. Please do the rest. Tolong kerjakan sisanya. As your exercise. Sebagai latihan. Oke. Karena dalam perkalian dan pembagian, sorry, dalam perkalian, dikenal ada sifat komutatif. Komutatif itu artinya bisa dibalik, ya, nak. Jadi, kalau 2 dikali 3 akan sama dengan 3 dikali 2. 6 divided by 2 is equal to 3. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Di opposite side is, kebalikannya adalah multiplication sentence. Kebalikannya adalah kalimat perkalian. Menjadi, 2 times 3 is equal to 6. Or, 3 times 2 is equal to 6. Jadi, tetap dengan angka-angka yang sama dari kalimat pembagian, bisa kebalikannya adalah kalimat perkalian dengan angka-angka yang sama. Pasti hasilnya akan sama. Oh, hasilnya gak sama berarti kamu salah dalam menjumlahkan. Ada kekeliruan dalam menjumlahkan. Oke. That's all my presentation for today. Itu adalah pembahasan ibu untuk hari ini, ya, nak. Kita sudah membahas tentang doubles. Tentang double. Or, twos. Atau kelipatan dua. Or, multiply into. Atau kelipatan dua. And also, talk about the sign of division. Juga tanda dari pembagian. Oke. And we already divide number. Dan kita juga sudah membagi angka. And we also learn about doubles and halves. Kita juga sudah belajar kelipatan duanya, atau double-nya, dan setengahnya. Okay, very good. I hope you will learn more. Ibu harap kamu akan belajar lebih. See you next presentation. Sampai jumpa di pertemuan presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dear. Bye-bye.